Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gendweko Julianto Suyoso Di mata kuliah K3 Kesehatan dan keselamatan kerja Ingat, bukan kerja-kerja-kerja Nanti kerja-kerja-kerja terus Kena tipas Kali ini kita akan membahas tentang Ergonomi komputer Sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan oleh koordinator Langsung saja kita mulai Jadi apa sih sebenarnya Ergonomi komputer itu Jadi sebenarnya ergonomi komputer adalah Suatu ilmu Yang mempelajari bagaimana interaksi kita dengan komputer Jadi kenapa disebut interaksi Karena kalau kita Bekerja Terus menerus selama 8 jam Sehari atau mungkin sampai lembur Dimana Bekerjaan kita mengharuskan Menggunakan komputer Kita bisa menyebutnya sebagai interaksi Meskipun Komunikasinya satu arah Dari komputer ke kita, bukan kita komputer Meskipun kita juga bisa menginputkan sesuatu ke sana Interaksi ini bukan tanpa dampak Jadi meskipun komputer itu sudah mati Tapi Sikap kita Berilaku kita dalam Berinteraksi tadi Dengan komputer itu yang akan membawa dampak Buat kita ya teman-teman Kenapa sih kita perlu Ergonomi komputer ya teman-teman Jadi Sudah saya sebutkan tadi ya 8 jam sehari Kalau misalkan kita bermain-main dengan data komputer Seorang PMIK Mungkin manajemen data Mungkin analisis data 8 jam sehari Mungkin lebih Terkadang Tanpa disadari Kita itu membuat Stress pada tubuh kita Secara fisik gitu ya Entah misalkan duduknya terlalu selonjor Mungkin Duduk bersilah dalam waktu yang lama Atau mungkin Duduknya gak ada sandarannya gitu ya Lambat laun Pasti akan muncul ya Yang namanya gejala Kelahan Kemudian Kebas Mati rasa ya Dan lain-lain Nah Ergonomi komputer ini Sebut saja sebagai Suatu ikhtiar ya teman-teman Suatu ikhtiar untuk menemukan Solusi terhadap Misalkan tadi Kelelahan Cedera Kemudian Ketegangan otot Yang disebabkan karena Desain produk Misalkan mejanya Stasiun kerjanya Atau mungkin lingkungan kerjanya Yang kurang cocok dengan Antropometri tubuh kita Teman-teman Tujuannya Tidak lain dan tidak Bukan adalah Menciptakan suatu lingkungan kerja Yang nyaman dan relax Buat pekerja itu sendiri ya Buat kita Karena saya yakin Dan kita semua yakin Bahwa semakin kita relax Semakin kita nyaman bekerja Produktivitas pasti akan Meningkat Teman-teman Siapa Siapa Kapan dan dimana sih Yang butuh Ergonomi komputer Teman-teman Nah Jawabannya adalah Siapapun Dimanapun Dan Kapanpun Kita menggunakan Komputer Entah itu Laptop Entah itu Personal komputer Teman-teman Entah itu Di ruang kerja Atau mungkin Di rumah Meskipun ini konsepnya Adalah suatu Kerangka K3 Jadi tempat kerja Tapi bukan Tidak mungkin Kita melakukan Pekerjaan Di rumah Seperti saat ini Work from home Mau gak mau Harus kerjanya di rumah Karena situasi pandemi Yang tidak memungkinkan Untuk work from office Kemudian How to Jadi sebenarnya Kuncinya Di ergonomi komputer Itu adalah Bagaimana kita Melakukan adjustment Atau pengaturan Terhadap stasiun kerja Untuk meminimalisir Postur kerja Yang awkward Atau yang Kurang nyaman Kurang ergonomis Dan kemudian Juga melakukan Stretching Atau Kalau dalam Bahasa Awamnya Peregangan Secara Periodik Secara berkala Duduk Diam Termenung Menghadap komputer Terus-menerus Duduk Tanpa Ada sandaran Terlalu lama Kemudian Bersilah Terlalu lama Atau kemudian Mungkin juga Bisa juga Kursinya terlalu tinggi Atau mungkin Monitornya Terlalu miring Jadi kuncinya itu Pengaturan Dan Peregangan Yang pertama Kita mulai adalah Pengaturan Kursi Mungkin teman-teman Sudah Di pertemuan Sebelum Dijari Mengenai Pengukuran Antropometri Tubuh Teman-teman Itu kan untuk Mencari Ukuran Yang Ideal Untuk Stasiun Kerja Kita Nah Emang Kalau Satu persatu Orang dibuatkan Kursi Sendiri Sangat tidak Ekonomis Dan sangat Tidak Praktis Nah Makanya Diciptakan Yang namanya Kursi Ergonomis Yang adjustable Yang bisa Diatur Nah Itu Ada range Misalkan Ketinggian Kursinya Dari sekian Sampai sekian Kemudian Kemiringan Sudut Sandarnya Sekian Sampai sekian Tidak semua Kursi Bisa seperti itu Tapi ada Kursi yang Seperti itu Memang Harganya Agak mahal Tapi Worth it Jadi Sepadan Dengan Kenyamanan Yang akan Diberikan oleh Kursi tersebut Nah Yang pertama Adalah Bisa Gak sih Ketika Kalian Duduk Itu Telapak Kaki Menapa Full Pada Lantai Atau Sandaran Yang ada Di Meja Biasanya Di meja Ada sandarannya Sandaran Kaki Atau Mungkin Langsung Ke Lantai Nah Bisa Gak Full Totally Nempel Ke Lantai Telapak Meja Sehingga Sudutnya Ini Paling Gak 90 Derajat Sudut Yang Dibentuk Antara Lutut Ini Nah Ini 90 Derajat Gak Kira Kira Kemudian Kursi Yang Anda Gunakan Itu Memiliki Support Ke Tulang Belakang Tulang Belakang Yang Bagian Bawah Punggung Bawah Maksud Saya Di Punggung Bawah Disini Ada Gak Support Atau Jangan Lurus Begitu Saja Kayu Lurus Kemudian Ada Gak Sih Jarak Antara Sisi Tepi Dari Ujung Tepi Depan Ujung Tepi Depan Dari Kursi Dengan Lutut Kenapa Perlu Ada Space Nah Kalau Gak Ada Space Jadi Kalau Lutut Langsung Nempel Ke Ujung Tepi Depan Dudukan Ini Nanti Lama Lama Akan Mengganggu Sirkulasi Darah Yang Ada Di Bagian Ini Tungkai Bawah Nanti Timbul Rasa Kesemutan Timbul Mati Rasa Itu Pentingnya Adanya Space Antara Ujung Tepi Depan Dengan Lutut Antara Lutut Terus Tulang Betis Dan Telapak Nah Itu Harus Ada Space Disini Ini Kalau Disini Ketutupan Dengan Kakinya Meja Ini Teman Teman Nah Kemudian Bahu Bahu Dan Lengan Atas Lengan Lengan Itu Relax Gak Sih Dengan Posisi Yang Seperti Ini Apakah Dia Itu Dengan Adanya Armrest Akibatnya Malah Si Bahu Lengan Ini Terpaksa Harus Ke atas Terlalu Ke atas Jadi Posisi Ini Gak Relax Jadi Harus Ke atas Terlalu Apa Bahasanya Jadi Gak Bisa Relax Harus Terlalu Ke atas Karena Adanya Armrest Yang Terlalu Tinggi Nah Sebaiknya Armrest Ini Punya Adjustable Yang Bisa Diatur Nah Itu Jadi Siku Ini Juga Harusnya Tidak Terlalu Maju Harus Sejajar Dengan Posisi Lateral Dari Tubuh Kita Kalau Terlalu Maju Nanti Jangkauannya Akan Memang Kedepan Tapi Lama Lama Semakin Cepat Capek Di bagian Punggung Ini Tidak Relax Soalnya Karena Harus Menjangkau Jangkauan Yang Terlalu Jauh Kenapa Sih Ini Tadi Kenapa Sih Harus 90 Derajat Juga Nah 90 Derajat Supaya Apa Supaya Ini Nempel Datar Juga Supaya Dukungan Terhadap Support Terhadap Tulang Belakang Itu Ada Jadi Kalau Tidak Nempel Nah Ini Tulang Belakang Ini Tidak Terbantu Support Jadi Tidak Bisa Duduk Tegap Bedakan Kalau Kalian Duduk Selonjor Atau Mungkin Bersila Atau Dibedakan Coba Dirasakan Pasti Akan Berbeda Rasanya Nah Sebaiknya Memang Kalau Poin Nomor Dua Kalau Disitu Ada Settingan Untuk Punggung Bawah Nah Ini Bisa Dihatur Teman Teman Ada Yang Bisa Dihatur Ada Yang Enggak Kalau Bisa Dihatur Sesuaikan Dengan Bentuk Anatomis Anda Karena Enggak Setiap Orang Memiliki Bentuk Anatomis Yang Sama Nah Kemudian Dari Kursi Nah Ketika Anda Duduk Apakah Armrest Ini Yang Ada Disini Ini Mengganggu Anda Untuk Menjangkau Keyboard Mouse Wolf Pen Notes Dan Lain Lain Itu Yang Saya Maksud Terlalu Tinggi Karena Saking Tingginya Armrest Kesulitan Untuk Menjangkau Keyboard Mouse Dan Lain Lain Nah Terakhir Terakhir Di Note Yang Amrest Harusnya Ada Pet Busanya Supaya Apa Supaya Enggak Kalau Kita Nempel Permukaan Yang Keras Terlalu Lama Itu Lama Lama Rasanya Akan Panas Beda Kalau Empuk Itu Sirkulasi Darah Itu Juga Akan Gak Terganggu Gak Cepat Terganggu Meskipun Lama Lama Meskipun Itu Berbusa Lama Lama Pasti Akan Capek Kalau Terlalu Lama Disandarkan Matanya Butuh Pergangan Teman Teman Nah Ada Yang Terlewat Disini Teman Teman Di gambar Ini Kalau Kalian Nanti Lihat Kursi Ergonomis Pada Umum Ya Ada Juga Head Tres Ini Memungkinkan Kita Untuk Bersandar Kalau Misalkan Kita Lagi Capek Ngetik Nah Itu Ada Sandarannya Kepala Kalau Tidak Ada Sandarannya Ini Susah Sandaran Kedepan Lama Senggoang Kita Menggunakan Telap Tangan Untuk Menopang Dagu Lama 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 Juga Capek Beda Kalau Ada Headrest Yang Di Belakang Sini Itu Enak Tinggal Nempel Gitu Aja Teman Nah Ada Lagi Kursi Yang Ini Bisa Swing Sandaran Belakang Bisa Swing Bisa Diatur Dengan Sudut Kemiring Memang Harusnya Tegak Tapi Kalau Kita Lagi Peregangan Kita Lagi Ingin Lebih Santai Angka Bagusnya Kalau Kursinya Juga Bisa Dimiring Kayak Jok Mobil Ada Yang Seperti Itu Harus Yang Permanen Bisa Miring Tapi Ada Yang Bisa Swing Swing Itu Bisa Ditekan Ke Belakang Nanti Kembali Ke Posisi Normal Teman Teman Nah Ini Kursi Teman Teman Nah Ini Yang Saya Maksud Ya Kursi Yang Ergonomik Disini Ada Pengaturan Lumbar Support Untuk Tulang Belakang Baik Yang Ini Bisa Dinaik Turun Teman Teman Kemudian Ini Ada Headrest Terus Kemudian Ini Juga Bisa Adjustable Tingginya Bisa Diatur Terus Bisa Seperti Ini Bisa Dimiring Kebelakang Miring Kedepan Atau Ditegak Lurus Kemudian Armrest Nah Ini Ada Yang Dilengkapi Dengan Busa Terus Ketinggian Bisa Diatur Juga Bisa Diatur Sudutnya Teman Teman Bisa Ke Arah Dalam Atau Ke Arah Luar Sesuai Dengan Kenyamanan Yang Kita Butuhkan Nah Kemudian Disini Ini Ada Yang Tilt Tension Nah Yang Disini Saya Maksud Adalah Yang Dia Bisa Miring Kebelakang Ya Teman Teman Berapa Derajat Dia Miring Atau Mungkin Bisa Dikunci Juga Kemudian Yang Ini Saya Tau Kita Semua Pasti Sudah Pernah Menggunakan Kursi Ini Bisa Naik Turun Ya Teman Teman Ini Kursi Ergonomik Ya Memang Tidak Murah Tapi Sepadan Dengan Kenyamanan Dan Produktivitas Yang Bisa Ditingkatkan Ya Nah Ada Juga Kursi Seperti Ini Kursi Gaming Ya Teman Teman Dia Bentuknya Seperti Kursi Mobil Nah Ini Juga Ada Yang Bisa Adjustable Cuman Kelebihannya Kalau Yang Tipe Ini Teman Teman Perhatikan Ini Kan Sandarannya Ini Bukan Busa Tapi Seperti Kain Jaring Jaring Nah Itu Juga Gak Cepet Sumuh Gak Cepet Panas Kalau Kita Ruang Kerjanya Misalkan AC Mati Atau Mungkin AC Masih Terlalu Tinggi Suhunya Gitu Ya Atau Mungkin Gak Ada AC Jadi Masih Ada Ventilasi Gitu Disini Ingat Kenyamanan Nomor Satu Ya Teman Teman Berikutnya Adalah Nah Ini Teman Teman Jadi Work Surface Atau Keyboard Dan Jadi Pengaturan Permukaan Meja kerja Kita Keyboard Dan Pointing Device Ini Bisa Mouse Bisa Alat Gambar Itu Ya Teman Teman Yang Kayak Apa Pet Terus Ada Pencil Nah Yang Pertama Pastikan Ya Teman Teman Lengan Atas Itu Harus Relax Sudah Saya Bilang Sebelum Di Bagian Gursi Nah Relax Apa Relax Sehingga Teman Teman Perhatikan Ini Tidak Relax Karena Siku Terlalu Harus Menjangkau Kedepan Menjulur Kedepan Tangannya Harusnya Sejajar Ada yang Salah Dengan Gambar Ini Tidak Teman Teman Tidak Ada Sandar Tidak Teman Teman Ya Mungkin Kalau Waktu Kerjanya Sebentar Mungkin Ini Di Cafe Tidak Masalah Tapi Kalau Kerja 8 Jam Sehari Di Depan Komputer Saya Rasa Pulang Kerja Dengan Kondisi Duduk Seperti Ini Pasti Pegelinu Di Bagian Belakang Tulang Bunggung Nah Kemudian Sudut Antara Langan Atas Dan Langan Bawah Itu Minimal 90 Atau Lebih Sedikit Jangan Terlalu Besar Atau Juga Jangan Terlalu Maju Kalau Bisa Tegak Lurus Atau Sedikit Lebih Besar Tapi Kalau Terlalu Besar Jangkuannya Saya Yakin Semua Akan Merasa Capai Cepat Capai Di Siku Dan Lengan Atas Kalau Terlalu Dekat Terlalu Mepet Sudutnya Kurang Dari 90 Terlalu Tegak Nanti Akan Capai Di Pergelangan Tangan Kita Karena Harus Lengan Tidak Relax Posisinya Nah Kemudian Perhatikan Punggung 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 Bisa Relax Atau Terlalu Naik Harus Naik Gini Teman Teman Harus Karena Mejanya Terlalu Tinggi Sehingga Lengannya Harus Mengiputi Ketinggian Dari Mejanya Jadi Harus Mengangkat Tangannya Tinggi Karena Mejanya Terlalu Tinggi Atau Mungkin Kursinya Terlalu Rendah Teman Teman Nah Itu Harus Seimbang Jadi Posisi Tubuh Harus Relax Nah Kemudian Seperti Mouse Seperti Misalkan Menggunakan Apa Ya Itu Namanya Pad Yang Ada Ball Pen Misalkan Digunakan Untuk Menggambar Atau Design Dan Lain Lain Itu Paling Enggak Tingginya Ketinggian Keyboard Juga Keyboard Mouse Dan Lain Lain Yang Pointing Device Pokoknya Teman Teman Itu Setinggi Siku Setinggi Siku Jadi Harus Setinggi Ini Jangan Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Kalau Lebih Tinggi Nanti Misalkan Keyboard Terlalu Lebih Tinggi Daripada Posisisiku Ketinggian Sikunya Nanti Posisi Langan Atas Itu Akan Miring Langan Bawa Itu Akan Miring Teman Miring Kemudian Sementara Keyboard Itu Terkadang Flat Nanti Akan Nekuk Sudah Lengan Atas Lengan Bawah Terlalu Miring Ke Atas Kemudian Pergelangan Tangannya Itu Harus Menekuk Itu Pasti Akan Capek Di Pergelangan Tangan Itu Teman Teman Nah Kalau Posisi Seperti Ini Teman Teman Mejanya Tidak Bisa Di Adjust Pak Mejanya Sudah Permain Maka Pengaturan Satu Satunya Sebisa Mungkin Makanya Nanti Kalau Kalian Terjadi Suatu Fasian Kesa Atau Perkantoran Kalau Kursinya Masih Kayu Usul Kan Pak Paling Gak Pak Kursi Adjustable Biar Lebih Nyaman Karena Kalau Pak Meja Adjustable Saya Rasa Masih Mahal Nah Kemudian Nah Ini Bisa Enggak Sing Atur Permukaan Mejanya Gitu Ya Pada Ketinggian Siku Ya Nah Ketika Menggunakan Pointing Device Seperti Mouse Apakah Pergelangan Tanganmu Itu Inline Jadi Sejajar Dengan Pergelangan Sejajar Dengan Dengan Bawah Tidak Terlalu Membengkok Ke atas Ke bawah Atau mungkin Ke kiri Ke kanan Jadi harus Sejajar Lurus Lurus Posisi Relaks Ada Lurus Nah Ini dia Yang Juga Penting Bisa Enggak Anda Menghindari Posisi Tangan Tangan Ketika Istirahat Itu Di Tepi Meja Teman Teman Kenapa Kalau kita Menopangkan Tangan kita Ke tepi Meja Terlalu lama Itu Mengganggu Mengganggu Sirkulasi Darah Teman Teman Itu Mengenai Work Surface Nah Berikutnya Kita Masih ada Pointing Device Pada Satu Ketinggian Yang Sama Dan Dekat Dengan Keyboard Nah Ini Jangan Lupa Keyboard Ada Di Depan Maus Jauh Di Sana Itu Repot Atau Mungkin Begini Keyboard Dan Mouse Dekat Tapi Misalkan Monitornya Terlalu Jauh Untuk Setting Layar Breakless Nah Polak Balik Harus Maju Mundur Jadi Harus Pada Ketinggian Yang Sama Dan Dekat Dengan Keyboard Jangan Jauh Jauh Nah Mungkin Ilustrasi Ini Sudah Sering Kalian Lihat Teman Teman Ini Sangat Beredar Banyak Sekali Gambar Ini Di Slide Tentang Komputer Ergonomi Perhatikan Ini Yang Salah Terlalu Membengkok Kedepan Membengkok Kebawah Nah Yang Bener Dan Lurus Sejajar Yang Saya Bilang Tadi Dan Ini Juga Salah Terlalu Bengkok Ke Kanan Atau Bengkok Kiri Lurus Yang Benar Begitu Pula Dengan Keyboard Keyboard Ini Harus Tepat Ada Di Depan Tubuh Kita Kalau Kita Masih Ingat Sistem Mengetik Dengan 11 Jari ASDF Terus GHJK Itu Nah Harusnya Keyboard Itu Tepat Di Posisi Itu ASDF Itu Tangan Jari Jari Kita Itu Yang Jari Manis Jari Tengah Jari Telunjuk Jari Kelingking Itu Tepat Ada Di Keyboard Itu Posisi Relax Jadi Keyboard Tidak Terlalu Kekiri Terlalu Kanan Jadi Tepat Di Tengah Seperti Ini Teman Teman Nah Cara Menggunakannya Pun Harus Sejajar Bukan Seperti Ini Kan Kalau Kita Lihat Sekarang Ada Keyboard Yang Kecil 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 Yang Minimalis Nah Itu Disesuaikannya Teman Teman Kalau Kita Relax Itu Yang Di Jarak Yang Agak Lebar Nah Ini Kemudian Teman Teman Posisinya Seperti Ini Nah Jangan Terlalu Perhatikan Pergelangan Tangannya Yang Relax Seperti Ini Jangan Seperti Ini Dan Jangan Seperti Ini Nah Begitu Pula Ini Teman Teman Terkadang Tidak Bisa Dihindari Meja Kerja Itu Kecil Sehingga Keyboard Harus Ditaruh Di Laci Seperti Ini Kalau Jaman Jaman Dulu Saya Masih Di Warnet Nah Yang Seperti Ini Sering Banget Ditemui Jadi Keyboard Ada Di Laci Nah Kalau Di Laci Seperti Ini Keep Mouse Nya Jauh Di Meja Nah Ini Akan Membuat Posisi Tubuh Kita Tidak Relax Seperti Ini Jangkauannya Terlalu Jauh Teman Teman Ini Akan Cepat Capek Nah Kalau Gambar Ini Apa Ini Adalah Suatu Gambar Ada Namanya Carpal Tunnel Syndrome Nanti Kita Akan Bahas Di PAK Kalau Kita Sempat Nah Kalau Kita Mengetik Menggunakan Mouse Dalam Secara Yang Salah Itu Akan Terdapat Tekanan Pada Nervous Nervous Ini Pertama Ligamen Kemudian Ligamen Menekan Nervous Nervous Median Nanti Akan Muncul Gejala Carpal Tunnel Sindrom Nanti Kita Akan Bahas Di Pertama Berikutnya Ya Kalau Ini Mungkin Meja Yang Sudah Sering Kalian Lihat Di TV Akhir Akhir Ini Teman Teman Adjustable Desk Kalian Bisa Kerja Dalam Kondisi Berdiri Tinggal Tinggin Aja Mejanya Atau Mungkin Diturunkan Kita Ketika Duduk Nah Ketika Duduk Capek Ditinggin Lagi Nah Gambar Ini Saya Temukan Ternyata Ada yang Manual Jadi Tidak Tau Apakah Ini Berfungsi Atau Tidak Meninggikan Meja Dengan Manual Dengan Puteran Seperti Ini Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Mengatur Lapangan Area Kerja Kita Supaya Tetap Dalam Jangkauan Kita Teman Teman Usual Work Ini Adalah Keyboard Mouse Terus Kemudian Pointing Device Lainnya Tab Dan Lain Lain Occasional Work Ini Misalkan Notes Bullpen Atau Copy Kalkulator Dan Non Working Area Ini Sudah Terlalu Jauh Kalau Non Working Kalau Kita Repetisinya Pekerjaan Kita Berulang Kita Menggunakan Pekerjaan Itu Adalah Menggunakan Komputer Usahakan Mouse Keyboard Dan Pointing Device Lain Itu Ada Di Usual Work Bukan Di Occasional Atau Non Working Area Kalau Di Non Working Area Terlalu Jauh Jadi Mouse Terlampau Jauh Kedepan Sementara Keyboard Ada Di Sini Lama Kelamaan Tidak Nunggu Lama Masih Sebentar Akan Capek Di Sini Berikutnya Adalah Monitor Adjustment Monitor Adjustment Pengaturan Monitor Apa yang bisa dilakukan Dengan monitor Terhadap Ergonomi Usahakan Ada monitor Yang bisa diatur Ketinggian Kalau di lab Kita lihat Ada yang bisa Ditinggikan Ada yang Permanen Kalau bisa Ditinggikan Enak Kalau bisa Itu adalah Ini Jadi Bagian atas Dari Layar Monitor Ini Ini Berada Di Pas Tepat Di bawah Eye level Atau Ketinggian Mata Kita Jadi Bagian Atas Ini Ada Di bawah Dari Mata Kita Kenapa Kalau ini Terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Untuk Melihat Keyboard Untuk Melihat Dokumen Yang akan Kita Melakukan Repetisi Repetis Angguk 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 Nah Kalau Sudah Ada Di bawah Level Mata Jadi Kita Tidak Terlalu Banyak Gerakan Kita Akan Melihat Dokumen Ketika Melihat Keyboard Ketika Melihat Mouse Ketika Melihat Tablet Kalkulator Tidak Terlalu Terlalu Banyak Pergerakan Kemudian Nah Kalau Anda Menggunakan Lensa Ganda Bivocal Atau Trivocal Mungkin Nah Usahakan Diatur Monitor Supaya Anda Tidak Polak Balik Harus Dingklu Harus Menengadah Menyesuaikan Dengan Lensa Kacamata Anda Jadi Harus Dibuat Senyaman Mungkin Jadi Tidak Dingklu Tidak Endanga Harus Posisi Yang Netral Nah Ini Range Bukan Suatu Ketentuan Yang Saklek Jadi Antara 18 Inch Sampai 30 Inch Jadi 18 Inch Kurang Lebih 30 40 Sampai 75 Centian Jarak Antara Jarak Pandang Terhadap Computer Monitor Computer Nah Terkadang Teman-teman Yang tidak D disadari Adalah Kita Nengada Terlalu Lama Dingkuk Terlalu Lama Nah Ini Pasti Nanti Hubungannya Ke Punda Punggung Punda 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 Leher Itu Akan Lama Lama Tidak Nyamannya Disitu Jadi Harus Dibuat Senyaman Mungkin Nah Yang Tidak Lupa Ini Kalau Monitor Monitor Lama Itu Radiesinya Gede Banget Teman-teman Terlalu Besar Radiesi Juga Tidak Baik Makanya Kalau Monitor Monitor Yang Lama Itu Ada Filter Lagi Tapi Kalau Monitor Yang Baru Yang Udah LED Saya Rasa Udah Ada Radiesi Sudah Semakin Berkurang Dibandingkan Monitor Monitor Yang Lama Nah Kemudian Ini Teman-teman Terkadang Posisi Penempatan Posisi Monitor Itu Berlawanan Dengan Bukan Berlawanan Jadi Ketika Anda Duduk Disitu Ketika Monitor Itu Hidup Atau Mati Itu Akan Memantulkan Pantulan Dari Lampu Atau Membelakangi Sinar Matahari Jadi Layarnya Silau Saking Silau Akhirnya Anda Harus Merem Harus Dingglu Dingglu Dan Lama Lama Akan Capek Jadi Tempatkan Monitormu Sebisa Mungkin Tidak Memantulkan Cahaya Yang Berlebihan Ke Mata Anda Nah Kemudian Pengaturan Workstation Accessory Nah Ini Yang Saya Maksud Misalkan Tadi Ini Ya Pad Yang Saya Maksud Tadi Tepet Ini Kalau Misalkan Disitu Anda Jadi Atau Ditempatkan Di Pendaftaran Rawat Jalan Atau Mungkin Pendaftaran Rawat Inap Atau Mungkin Bagian Filing Room Harus Berhubungan Dengan Berbagai Macam Ruangan Sering Bolak Balik Menggunakan Telepon Ada Baiknya Gunakan Headset Jadi Tidak Bolak Balik Angkat Telepon Harus Megangin Telepon Kalau Pake Headset Enak Tinggal Mecet Nomor Atau Terima Telepon Nah Kalau Misalkan Kalian Harus Mengetik Menginput Data Suatu Dokumen Itu Gunakan Dokumen Holder Teman Teman Misalkan Inputkan Data Pasien Ke Satu Sistem Informasi Itu Ya Tangan Tridata Nah Jangan Dipegang Teman Teman Sebisa Mungkin Cari Dokumen Holder Dokumen Holder Itu Biasanya Diletakkan Dimana Ya Sebentar Nah Disini Dokumen Holder Biasanya Diletakkan Disini Disini Kota Jadi Di bawah Monitor Sedikit Jadi Kita Tidak Terlalu Dingkluk Dan Juga Tidak Terlalu Kalaupun Dingkluk Sedikit Gitu Ya Tidak Bolak Balik Sudutnya Besar Lihat Monitor Lihat Dokumen Jadi Tinggal Lirik Kebawah Sudah Kelihatan Dokumen Holder Jadi Dokumen Dipegang Disini Dokumen Terikutnya Mengatur Service Area Permukaan Kerja Kita Tadi Yang Saya Sebut Vocational Area Terus Work Area Dan Non Work Area Teman Teman Bila Bila Harus Menggunakan Telepon Kemudian Ada SOP Guideline Panduan Itu Gunakan Atau Letakkan Barang-barang Tersebut Berada di Area kerja Anda Bukan yang Non area kerja Kalau Misalkan Anda Harus Menulis Guna Apa Guna Apa Letakkan Notebook Letakkan Bolpen Itu Di Area Yang Dekat Dengan Anda Sebelah Kanan Jangan Sampai Notebook Di Sebelah Kiri Bolpen Di Kanan Jadi Nanti Nulis Nelus Menyebrang Seperti Ini Kalau Misalkan Bolpen Di Nulis Nelus Ke Sini Jauh Nah Kalau Bisa Di Sebelah Kanan Semua Nah Berikutnya Adalah Work Habits Ini Perilaku Kerja Kita Teman Teman Entah Istirahat Atau Bagaimana Pola Kerja Kita Nah Yang Pertama Adalah Apakah Anda Sering Melakukan Istirahat Pendek Atau Rotasi Kerja Kalau Rotasi Kerja Mungkin Agak Sudah Secara Periodik Atau Berkala Ini Anda Tidak Harus Berhenti Kerja Setiap Jam Tapi Bisa Melakukan Peregangan Bisa Melakukan Apa Ya Peregangan Itu kan Macem-macem Bentuknya Teman-teman Kalau Misalkan Yang Paling Gampang Misalkan Kalau Ada Strain Atau Ketegangan Otot Di Pergelangan Tangan Atau Di Jari-jari Karena Ngetik Terlalu Laman Anda Bisa Manfaatin Squeezy Mainan-mainan Anak Kecil Kenyal Kenyal Jadi Menegangkan Otot Jari-jari Kemudian Dilemesi Jadi Seperti Menggenggam Terus Dibuka tangannya Menggenggam Dibuka tangannya Terus Berulang Kali Kemudian Kemudian Kalau Gimana Capek Di Mata Ada yang Bikin Golden Rule 20 20 20 Setiap 20 Menit Sekali Kita Melihat Jadi Mata Kita Setiap 20 Menit Sekali Memandang Benda Atau Apapun Yang jaraknya 20 Kaki 20 Kaki Lebih 6 Meter Selama 20 Detik Jadi Setiap 20 Menit Melihat Benda Yang jaraknya 20 Kaki Selama 20 Detik Supaya Daya Akomodasi Mata Kita Tidak Melulu Di jarak Yang dekat Jadi Kita Bisa Merilekskan Otot Mata Kita Atau Bisa Misalkan Begini Siapa Di antara Kita Atau Mungkin Sering Di antara Kita Yang Hilaf Duduk Berjam Di depan Komputer Di depan PC Di depan Laptop Entah Itu Bekerja Atau Mungkin Main Game Atau Mungkin Browsing Bisa 3 Jam 4 Jam Dari Posisi Duduk Terus 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 Kurang Baik Untuk Sirkulasi Darah Di Tubuh Kita Jadi Paling Enggak Setiap 2 Jam Setelah 2 Jam Duduk Di depan Laptop Komputer Atau Apapun Itu Kita Mengubah Postur Kita Misalkan Bisa Berdiri Atau Mungkin Berjalan Kalau Bisa Berjalan Lebih Baik Lagi Kenapa Karena Itu Membantu Sirkulasi Darah Kita Yang Tadinya Duduk Itu Stagnan Banyak Pembulu Darah Kita Terutama Di Daerah Pinggul Kaki Kalau Kita Berjalan Itu Akan Melancar Lagi Sirkulasi Darah Di Tubuh Kita Atau Mungkin Bisa Lakukan Senam Senam Kecil Pregangan Lain Misalkan Kalau Mungkin Teman Tau Gerakan Senam SKJ Kalau Di Zaman Saya Atau Mungkin Sekedar Pregangan Biasa Misalkan Badannya Agak Dirotasi Atau Mungkin Tangannya Agak Ditegang Langan Kita Dijenjang Biar Sirkulasi Di Sekitar Bagian Bagian Itu Bisa Lancar Kembali Nah Kemudian Apakah Anda Harus Bekerja Lembur Terus Menerus Harusnya Regular Time 8 Jam Sehari Kalaupun Lembur Tidak Lembur Tiap Hari Dan Kalau Bisa Kalau Sudah Lembur Di Kantor Jangan Lembur Di Rumah Tapi Tapi Ada Ya Mungkin Banyak Dantara Kita Yang Udah Kerja Full 8 Jam Sehari Di Kantor Masih Bawa PR Rumah Nah Kemudian Adalah Nah Ini Mampu Enggak Sih Kita Menghandle Beban Kerja Untuk Mencapai Deadline Tidak Tanpa Stres Yang Berlebihan Stres Kan Ada Distress Ada Eustress Kalau Eustress Masih Tidak Masalah Karena Itu Arah Yang Positif Tapi Kalau Yang Distress Itu Sudah Bawa Dampak Yang Buruk Bagi Tumpu Kita Nah Kemudian Nutrisi Ini Tidak Selalu Tentang Makanan Saya Rasa Banyak Diantara Kita Yang Kalau Duduk Berjam Di Depan Computer Di Depan PC Merjain Apa Atau Browsing Sekedar Browsing Atau Main Game Itu Lupa Tentang Minum Nah Tentang Minum Sering Sekali Itu Padahal Minum Itu Penting Nah Last Question Apakah Anda Merasa Nyaman Dan Bebas Nyeri Ketika Bekerja Nah Kalau Tidak Nyaman Berarti Cek Apakah Ada Kondisi Atau Mungkin Pengaturan Yang Harus Diatur Ulang Terkait Poin Poin Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Nah Kalaupun Ada Nyeri Kalau Satu Kali Dua Nyeri Mungkin Bisa Hilang Dengan Peregangan Dengan Istirah Tidak Apa Tapi Kalau Nyerinya Sudah Bertahan Sampai Rumah Masih Ada Nyeri Kemudian Berganti Haripun Masih Ada Nyeri Nah Itu Harus Segera Dicari Penyebab Apa Dan Harus Segera Ditindak Lanjuti Nah Kemudian Berikutnya Adalah Laptop Sebenarnya Laptop Itu Tidak Digunakan Untuk Dalam Waktu Yang Lama Kalau Dari Konsep Ergonomis Tidak Cocok Kenapa Keyboard Dan Monitor Jadi Satu Dan Darat Dekat Dan Kalau Kita Laptop Di Laptop Laptop Kita Entah Itu Ukuran 14 In 13 In Perhatikan Kalau Anda Letakkan Jari Jari Sesuai Dengan Tombol ASDF Dan GH JKL Itu Pasti Yang Jari Di Tangan Kanan Itu Pasti Sudah Melampaui Garis Tengah Tubuh Kita Jadi Posisinya Sudah Agak Miring Kiri Tidak Lagi Netral Mungkin Akan Sulit Kalau Cari Laptop Sesudah Ergonomis Kita Makanya Ada Keyboard Keyboard Yang Dijual Terpisah Yang Biasanya Memiliki Keunggulan Ergonomis Jadi Kalau Laptop Harusnya Memang Tidak Digunakan Secara Berkepanjangan Misalkan 8 jam Sehari Menggunakan Laptop Solusinya Adalah Begini Ini bukan Endorse Ini bukan Iklan Teman 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 Kebetulan Saya Memang Gambar Bagus Nah Laptop Kalian Diberi Extended Monitor Kalau Ini Bisa Diterapin Di Kantor Enak Jadi Request Pemimpinan Pak Ini Saya Butuh Monitor Lebih Gede Sekalian Laptop Beli Keyboard Dan Mouse Biar Tidak Bingung Monitor Ada Dua Kemudian Monitor Keyboard Sama Mouse Maksudnya Masih Yang Ada Di Laptop Nanti Bingung Tolah Toleh Kanan Kiri Nah Masih Perlu Diingat Primary Monitor Monitor Gede Ini Jadi Tidak Lagi Pakai Yang Disini Jadi Ini Hanya Pengolahan Ini Ibaratnya CPU Monitor Kalau Ini PC Nah Mungkin Tampilan Keduanya Berbeda Tapi Yang Paling Sering Dilihat Misalkan Excel Misalkan Disini Excel Disini Tampilan Windows Biasa Gitu Ya Desktop Nya Gak Apa Lagi Tapi Yang Paling Sering Dilihat Harusnya Ada Di Main Monitor Primary Monitor Ini Solusinya Kalau Misalkan Untuk Menggunakan Laptop Dalam Jangka Waktu Panjang Setiap Hari Sering Ini Sekedar Mungkin Rangkuman Postur Kerja Yang Ergonomis Bagaimana Misalkan Di Siku Ini Paling Bentuk 90 Derajat Sudut Antara Langan Bawah Dan Langan Atas Kemudian Pundak Ini Harus Relax Dan Sejajar Tubuh Tidak Terlalu Meninggi Tidak Terlalu Kebawah Jadi Harus Relax Ya Harus Relax Kemudian Punggung Ya Punggung Ini Kalau Bisa Kursinya Harus Ada Sandaran Yang Menopang Minimal Seperti Inilah Kalau Misalkan Bisa Menyediakan Sandaran Yang Tinggi Minimal Seperti Ini Kemudian Nah Ini Dudukannya Ini Harus Ada Space Antara Belakang Lutut Dengan Tepi Ujung Depan Dudukannya Ini Supaya Sirkulasi Tubuh Yang Ada Disini Tidak Terganggu Kemudian Sandaran Kaki Paling Minimal Harus Bisa Paling Tidak Harus Bisa Tidak Gantung Gantung Kakinya Harus Menempel Ke Lantai Kalau Misalkan Harus Pakai Sandaran Pakailah Sandaran Seperti Kemudian Ketinggian Monitor Teman Teman Nah Ini Paling Tidak Harus Ada Ini Harus Kurang Kebawah Dikit Teman Teman Terus Kurang Minimal Tadi Kan Saya Sebutkan Paling Tidak Ada Di Bawah Eye Level Kemudian Ini Kalau Menggunakan Laptop Jadi Dia Tidak Beri Lagi Monitor Tambahan Tapi Monitor Tetap Monitor Laptop Tapi Keyboard Tambahan Kemudian Kepalanya Harus Tegak Lur Monitor Tidak Toleh Kanan Toleh Kiri Jadi Harus Menghadap Kedepan Mungkin Kalau Waktu 5 Menit 10 Menit No Sebentar Dalam Posisi No Itu Ya Misalkan Posisi Begini Jadi Anda Juga Harus Melihat Kesini Sering Sering Misalkan Melihat Kesini 5 Menit Tidak Kerasa Tapi Kalau Tiap Hari Dilakukan Saya Yakin Pasti Akan Ada Dampak Pada Muskuloskeletal Di Daerah Leher Dan Bundak Kemudian Juga Kalau Misalkan Misalkan Ini Saya Dapat Gambar Yang Sesuai Dengan Ini Animasinya Jadi Kalau Misalkan Ini Meja Komputer Bisa Adjustable Perhatikan Juga Ketinggian Mejanya Paling Di Bawah Dari Sikunya Jangan Sampai Terlalu Tinggi Bundak Tetap Harus Relax Meskipun Itu Berdiri Dan Kaki Harus Menapak Sempurna Pada Lantai Nah Kalau Dari Setiap Pertanyaan Yang Saya Ajukan Tadi Ada Jawaban No Maka Di Poin Itu Pula Harus Dilakukan Modifikasi Ergonomi Teman-teman Jadi Tidak Hanya Sekedar Oh Ya Tidak Bisa Di Adjust Sudah Gitu Jangan Teman-teman Kalau Bisa Dilakukan Modifikasi Kalau Misalkan Mejanya Tidak 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 Bisa Kursi Nah Ini Yang Repot Kalau Kursi Tidak Bisa Gimana Pak Sebisa Mungkin Dilakukan Adjustment Ya Teman-teman Sebisa Mungkin Karena Kenyamanan Itu Nomor Satu Ketika Bekerja Semakin Nyaman Kita Semakin Tinggi Produktivitas Kita saya nah saya ingin tinggalkan ini teman-teman ya sebagai apa ya sebagai dibikir bersama-sama ya teman-teman mungkin kalian pernah lihat ruang kerja seperti ini ya teman-teman Nah apakah harus seperti ini ya semua-semua harus-harus di letakkan di samping ada monitor ada telepon ada otter ada gelas ada cangkir ada makanan ada bungkus pisang gitu ya untuk memenuhi kaedah ergonomis jangkauannya tidak terlalu jauh-jauh Pak supaya lebih enak nih seperti ini atau mungkin seperti ini ya teman-teman sampai tumpah-tumpah begini ya Apakah ini harus dilakukan temennya prinsip ergonomis Nah itu saya kembalikan ke pribadi masing-masing anda ya saya rasa anda bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi ya teman-teman ya eh mungkin ini yang bisa sampaikan teman-teman semoga bermanfaat terkait ergonomi komputer ini semoga bisa memberikan sedikit penjelasan terhadap materi yang sudah saya share dari LMS materi ini saya cuplik dari beberapa sumber diantaranya adalah di dari University of California at Berkeley kemudian ada University of Western Australia teman-teman nah nanti kalian bisa searching bisa browsing tadi kedua University itu untuk bisa lihat source aslinya ya teman-teman eh sekian yang bisa saya sampaikan eh terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati